Demi menciptakan pramuka Garuda yang berkualitas, digelar kursus bagi pembina pramuka di wilayah Kabupaten Soekarjo, Jawa Tengah. Kursus berlangsung selama 4 hari dengan mengambil tempat di SDIT MTA Soekarjo. Puluhan pembina pramuka di Kabupaten Soekarjo tengah mengikuti kursus yang digelar oleh Kwarcap Soekarjo. Sebanyak 70 peserta terdaftar di dalam acara yang membahas mengenai administrasi pengajuan pramuka Garuda, serta musyawarah, praktik, dan manajemen gugus depan. Kursus yang diinisiasi oleh Kwarcap Jawa Tengah ini dilaksanakan selama 4 hari, dari 2 hingga 5 November 2020. Dalam pelaksanaannya, protokol kesehatan diterapkan secara ketat. Ketua Panitia Eko Priyono SPDI menyampaikan kegiatan digelar untuk mencetak pembina gugus depan yang mantap dan mahir dalam mengelola pramuka Garuda. Tujuannya adalah membentuk para pembina untuk menjadi pembina gugus depan yang mantap, menjadi pengelola gugus depan yang mantap. Sehingga mempunyai tujuan membentuk pramuka Garuda yang lebih baik. Sementara Kepala Kwarcap Sukoharjo sekaligus Wakil Bupati Haji Purwadi SEMM berharap, melalui aplikasi dan manajemen yang baik, pramuka di Kabupaten Sukoharjo mampu menjadi pramuka Garuda yang tangguh. Pengelolaan administrasi gugus depan di Kabupaten Sukoharjo ini nantinya memang betul-betul bisa menguatkan pramuka di Kabupaten Sukoharjo. Karena apa? Karena kalau sudah ada administrasi yang baik untuk pengelolaan administrasi yang baik, harapan saya nanti semua pramuka di Kabupaten Sukoharjo bisa dikirim ke Pramuka Garuda. Sehingga pramuka di Kabupaten Sukoharjo memang betul-betul menjadi kota pramuka. Kontributor Sukoharjo Jawa Tengah melaporkan.